Intro Kebupaten Mambramuraya dalam masa pemerintahan Bupati Dorinus Dasinapa dan Wakil Bupati Yakubus Brita selama kurang lebih 2 tahun berjalan terus mengejut pembangunan di sektor infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Untuk itu Bupati Kabupaten Mambramuraya bersama SKPD melakukan peninjauan jalan maupun jembatan sebagai akses untuk kebutuhan masyarakat Mambramuraya Beberapa proyek pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum yang ditinjau yaitu jalan darat sepanjang 44,36 km yang telah direalisasi tahun anggaran 2017 lalu peningkatan jalan baru yang telah dikerjakan sepanjang 2 km serta pembangunan 4 unit jembatan selain itu peninjauan peningkatan pembangunan pengaspalan jalan raya Bormeso sepanjang 52,6 km dan pembangunan air bersih dan sanitasi lingkungan yang diatur dalam RPJMD sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Mambramuraya Bormeso itu panjangnya 250 meter 1 unit kemudian selain jembatan tadi yang kita tinjau di lokasi yang tadi di jembatan sungai atau kali aja itu juga 210 meter juga masuk dalam program perintasi di 2019 kemudian peningkatan jalan di dalam kota Bormeso sendiri jalan yang harus beraspal itu kita ada target 52,6 km kemudian ada pembangunan jalan dalam rangka untuk isolasi daerah yang belum terbangun itu ada 525,5 km kemudian ada pembangunan juga air bersih dan sanitasi di lingkungan ini juga di sasarannya di 59 tahun kemudian pembangunan irigasi ini ada dua lokasi di daerah irigasi Baudi yang berada di kampung Baudi dan daerah irigasi Dabra di kampung Dabra itu yang menjadi program prioritas kita di tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 masyarakat yang mendiami Kabupaten Mambramuraya merasa senang dengan adanya akses jalan dan jembatan yang terus digincot pengerjaannya oleh pemerintah Kabupaten Mambramuraya